Siswi SMP Jambi Syarifah Fadiah Alkaf yang mengkritik wali kota Jambi Syarif Fasha soal kerjasama Pemkot Jambi dan perusahaan Cina yang proyek yang merugikan masyarakat kini menantang Menkopol Hukum Mahfud MD. Ia menantang Mahfud MD menunjukkan ke publik kesalahannya yang disebutlah memfitnah kantor polisi. Tantangan atau permintaan itu diungkapkan siswi SMP Jambi Syarifah Fadiah Alkaf di akun Twitternya, at Didia2, pada Minggu 11 Juni 2023 sambil menautkan pemberitaan bahwa Mahfud MD menuduh Syarifah telah memfitnah polisi. Selain itu dalam pemberitaan tersebut, Mahfud MD mengaku akan menunjukkan kesalahan Syarifah tanpa membuka ke publik namun akan dibuka jika Syarifah datang ke Jakarta menemuinya. Atas hal tersebut, Syarifah mengaku kecewa karena sudah dituding memfitnah polisi. Karenanya ia menantang Mahfud MD menunjukkan di mana fitnahnya dan membukanya ke publik. Permintaan dan tantangan Syarifah ini mendapat dukungan netizen di kolom komentar. Sebelumnya Menkopol Hukum Mahfud MD keke menyebut siswi SMP Negeri 1 Jambi Syarifah bersalah. Mahfud tetap berpegang teguh atas pernyataannya pada Selasa 6 Juni 2023 yang menegaskan Syarifah bersalah karena memfitnah kantor polisi. Saat itu ia menyatakan bahwa hal-hal yang viral di media sosial menyangkut pemerintah atau menyalahkan aparat keamanan negara tidak selalu benar. Sebelumnya pun siswi SMP Negeri 1 Jambi itu membuat video klarifikasi. Syarifah mengatakan dirinya tidak menghina polisi, melainkan hanya mengkritik pemerintah kota atau Pemkot Jambi dengan perkataan yang tidak dapat ditiru. Terlepas dari itu, Syarifah mengakui kritik wali kota Jambi Syarif Fasha dan perusahaan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari karena melanggar perdaan nomor 4 tahun 2017 tentang angkutan jalan. Di sini saya menyampaikan atas dasar keterangan dari Bapak Menkumham Republik Indonesia Mahfud MD yang mengatakan di stagmen media masa CNN Indonesia pada hari selasa tanggal 6 Juni 2023 yang berbunyi di antaranya, saya bersalah karena emosi memfitnah kantor polisi. Saya tidak tahu bersumber dari mana. Di sini dapat saya jelaskan dan saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah sama sekali mengatakan baik secara langsung maupun di akun video TikTok saya memfitnah kantor polisi. Saya hanya mengkritik instansi Pemkot Jambi dengan perkataan yang tidak baik tidak dapat ditiru. Terima kasih.